Seekor simpanse betina menemukan bayi terbungkus. Meskipun ditentang oleh simpanse lain, dia tetap mengambil anak itu. Dan menjadi ibunya serta membesarkannya menjadi manusia dewasa. Anak ini bernama Tarzan yang telah hidup dengan simpanse sejak kecil. Di mata simpanse lain, Tarzan sangat berbeda. Selalu ada simpanse yang ingin menyingkirkan Tarzan, tapi dia selamat. Secara bertahap, Tarzan menyesuaikan diri dengan hukum alam bahwa ikan besar akan memakan yang kecil. Karena berlatih pada simpanse, Tarzan dapat bergerak secepat kilat. Dan memiliki tubuh yang kuat yang bisa melawan simpanse. Lalu, dia juga menaklukkan binatang-binatang lain di hutan. Sejak itu, simpanse tidak lagi menolaknya, tetapi memperlakukannya seperti kawanan mereka sendiri. Bahkan Tarzan sangat disayangi hewan lain. Sampai pada suatu hari, manusia di bawah gunung mulai menyerbu hutan dan membunuh induk simpanse yang sedang makan. Tarzan sangat marah saat menemukan pria itu dan langsung membunuhnya. Tapi, Tarzan juga menyalahkan dirinya sendiri karena telah meninggalkan hutan. Lalu, dia bertemu dengan orang yang dia cintai. Mereka menjalani kehidupan seperti manusia pada umumnya. Ternyata, pria yang dibunuh Tarzan adalah putra kepala suku Umbonga. Karena di wilayah ini ada banyak batu berlian. Membuat orang luar ingin mengambilnya. Bahkan tentara pun ingin mengambilnya. Tapi, suku ini juga bukan suku yang mudah diajak bekerja sama. Selama bertahun-tahun tak terhitung banyaknya orang yang datang, tetapi tidak pernah kembali. Kali ini, kepala suku Umbonga melepaskan pria yang bernama Rom ini. Kepala suku ingin menggunakan Rom untuk menangkap Tarzan. Dia menggunakan tiga berlian untuk membuat kesepakatan. Dia menyuruh Rom untuk membawa Tarzan ke sini untuk membalaskan dendam putranya. Jadi, Rom pun juga terlibat. Hari itu, kedutaan besar mengajak Tarzan untuk ikut perjalanan ke negeri tetangga. Kebetulan, ketika dia pergi ke negara tetangga, dia melewati hutan tempat dia tinggal dan dibesarkan. Jadi, dia membawa istrinya dan Williams untuk berangkat bersama. Begitu dia turun gunung, dia bertemu sekawanan singa dan memeluk singa. Mereka mengingat saat mereka masih bersama. Setelah itu, dia kembali ke desa Kuba yang dulu pernah dia tinggali. Semua penduduk desa sangat merindukan Tarzan, bahkan bernyanyi menyambutnya. Saat tengah malam, Rom memimpin pasukannya untuk menyelinap masuk ke desa tersebut. Rom menyelinap untuk menangkap kepala suku Mufiro. Dan mengancam mereka untuk memberitahu di mana keberadaan Tarzan. Tapi, kepala suku Mufiro lebih memilih mati untuk melindungi Tarzan. Tarzan mendekati Rom diam-diam. Tapi, ketika dia akan mendekat, dia diikat dengan tali. Kepala suku Mufiro dibunuh Rom. Rom bersiap untuk memperbudak istri Tarzan dan Wasimbu. Tarzan diikat. Orang-orang tiba-tiba berjatuhan, ternyata Williams sudah datang. Tapi, Williams hanya bisa menyelamatkan Tarzan. Jika tidak, sertita film ini tidak bisa dilanjutkan. Jadi, istri Tarzan dan Wasimbu dibawa pergi. Saat fajar, mereka berencana untuk mencegat sebuah kereta. Untungnya, rel kereta di sana sedang diperbaiki. Jadi, mereka berencana merampok kereta untuk sampai ke sana. Ternyata, ada banyak budak tawanan di kereta. Tarzan melompat ke dalam gerbong dan memukuli penjaga di dalam. Dan mengetahui dari mulut mereka, ternyata Rom. Membawa mereka ke sana untuk membangun rel. Langsung dari hutan dan bawa berlian keluar. Lalu, dia akan menggunakan berlian untuk membeli tentara dan memerintah negara. Tarzan tahu segalanya dan mengerti bahwa dia harus menghentikan ini. Jadi, dia memberitahu para budak di kereta untuk mengumpulkan lebih banyak orang di sana. Lalu, dia dan Williams mengejar Rom. Tarzan bertemu saudara simpansnya di hutan. Saat ibunya meninggal, Tarzan tiba-tiba menghilang. Jadi, aku selalu bersedih. Aku tidak akan membiarkan Tarzan melewati daerah ini dengan mudah. Jadi, mereka mulai berkelahi. Tarzan dulu bisa melawan mereka. Tapi, sejak meninggalkan hutan begitu lama, Tarzan tidak bisa lagi menjadi lawan mereka. Setelah beberapa pukulan, Tarzan jatuh ke tanah dan digigit di punggungnya. Tapi, aku tidak ingin membunuhnya. Lagi pula, mereka pernah bersaudara. Di sisi lain, Rom melempar Wasimbu yang baru ditangkap dan dimasukkannya ke air hingga mati. Lalu, Jen istri Tarzan melarikan diri dan lolos dari penjaga dan melompat ke dalam air. Dia membuka sangkar besi untuk menyelamatkan Wasimbu dan melarikan diri bersamanya. Jen dan Wasimbu berpisah untuk melarikan diri, tapi begitu Jen berbalik, Jen bertemu akut. Jen segera berlutut untuk menunjukkan rasa hormat. Pada saat yang bersamaan, Rom juga tiba di sana. Rom berjalan dengan perlahan mendekati Jen. Jen setuju untuk pergi mengikuti Rom dengan syarat dia tidak akan menyakiti simpanse. Tapi, tidak sesederhana itu. Tiba-tiba seseorang menembak simpanse. Suasana pun menjadi sangat kacau, simpanse juga seorang binatang. Yang tidak mampu melawan kekuatan peluru dan mereka pun jatuh satu per satu. Tarzan dari jauh mendengar jeritan istrinya dan simpanse. Lalu, segera berayun mencarinya. Saat akut akan ditembak, Tarzan menyelamatkan akut. Tarzan akhirnya menyelesaikan kesalahpahaman dengan akut, lalu mereka bertarung bersama. Tapi, Jen sudah dibawa ke kepala suku Umbonga. Tarzan pergi ke sana sendirian. Kepala suku Umbonga sudah lama menantikan momen ini. Keduanya akan saling bertarung. Tarzan menceritakan rencana Rom ke kepala suku Umbonga. Tapi, dia telah dirasuki oleh kebencian. Dan keinginannya untuk membalaskan dendam anaknya. Mereka lalu bertarung dengan sengit. Di sisi lain, Rom pergi dengan membawa berlian. Tep, kepala suku Umbonga meremehkan Tarzan. Tidak lama kemudian, dia dikalahkan oleh Tarzan. Tapi, dia sangat keras kepala. Bahkan, saat pisau di lehernya, dia tidak menyerah. Pada saat semua orang dalam kebingungan. Akut memimpin kawanannya untuk menghentikan pertempuran ini. Williams juga berhasil meyakinkan kepala suku Umbonga untuk melepaskan kebencian. Satu kehidupan untuk satu kehidupan, tidak ada yang kehilangan apapun. Yang penting sekarang Rom sudah mengambil berlian dan akan menjualnya. Dia akan memiliki pasukannya dan memperbudak semua orang. Pada saat ini, pemimpin pasukan menunggu di dekat pelabuhan. Tiba-tiba tanah bergetar. Ternyata Tarzan telah memanggil semua hewan untuk membantu. Mereka seperti pasukan perkasa yang baru saja maju. Rom dengan cepat mengambil batu berlian dan kabur. Semua binatang bersatu untuk membubarkan para prajurit. Rom dengan licik menggunakan Jen untuk mengulur waktu untuk kabur ke perahu. Setelah Tarzan menyelamatkan Jen, dia langsung mengejar Rom. Dia berhasil melewati badai peluru. Lalu melompat ke air, terus mengejar mereka. Williams menggunakan pistol untuk menembak kapal. Setelah Tarzan lolos dari pengejaran, dia naik ke kapal Rom. Tapi, tidak dapat menemukan Rom. Jadi, dia memutuskan untuk mencari batu berlian. Namun, itu adalah jebakan. Lalu, Tarzan diikat ke tiang. Dia menarik Rom dengan sekuat tenaga dan memutuskan gelangnya. Setelah Rom ditendang, Rom lalu dimakanan buaya. Pada akhirnya, semuanya berantakan. Tarzan menggunakan aksinya untuk menyatukan hewan dan manusia. Tidak hanya hutan yang bisa dilindungi. Tapi juga negeri ini.